Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala muridun yawad din Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya umru salin Wa ala alihi wa sahbiyah juma'in amma ba'lub Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Turut berduka cita kepada saudara-saudara kita Yang sedang terkena musibah gempa dan tsunami Di Palu, di Mamuju, dan juga di Donggalah Dan bahkan daerah sekitarnya juga Dan saat ini korban yang meninggal kurang lebih mencapai sekitar 832 jiwa Astagfirullahaladzim Bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawanya Demi memandu pesawat yang akan lepas landas Dan meninggal usai berusaha menyelamatkan dirinya Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah Diberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan juga Semoga diberi ketabahan Amin amin ya robbal Alamin Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di pagi hari ini Sebelumnya sama-sama kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini Inilah tsunami Ya Allah tsunami ya Allah Ya Allah tsunami ya Allah Ya Allah katapalu ya Allah Ya Allah tsunami ya Allah Ini ya Allah tsunami ya Allah Ya Allah Subhanallah ya Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah bisa tahu kapan musibah itu akan datang Karena musibah ini merupakan ujian iman bagi setiap mu'min Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di palu dan sekitarnya Sebagai bentuk peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya Dan hari ini kita akan membahas tentang tema Musibah adalah peringatan dari Allah Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu Yang pertama dari Majelis Ta'lim Ramad Hidayat Lampung Dan juga ada dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Sumedang Assalamualaikum buat semua yang sudah hadir Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islam itu indah Dan buat jamaah yang ada di rumah juga kita ingatkan lagi Buat anda yang mau curhat boleh langsung ayat lepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 79187700 untuk di Jabodetabek Atau di 021-79187711 bagi anda yang berada di luar Jabodetabek Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen yang ketiga Nah sekarang kita akan membahas satu persatu Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah SWT berfirman yang artinya Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Nah pertanyaannya bicara masalah tentang sabar nih dan ujian nih Apakah benar setiap mu'min, setiap mu'min ini pasti menghadapi ujian atau cobaan dari Allah SWT Ya coba kita minta penjelasannya dari guru kita Yang pertama ada Ustaz Ahmad Ridwan Ustaz A.R. mohon izin waktunya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Aladzi qalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da amma ba'du Segala puji milik Allah Yang menjadikan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian Liyabluwakum agar Allah lihat siapa yang terbaik Ayyukum ahsan wa amala Maka dari ayat ini jelas sekali Allah sedang mengatakan kepada kita semua bahawa Hidup ini ujian, hidup ini cobaan Allah yang mengatakan Liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala Agar Allah lihat siapa yang amalnya terbaik Karenanya apakah setiap mu'min pasti menghadapi ujian Ayat ini sudah menjawab Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat kedua Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kalimat iman Sementara mereka tidak diuji oleh Allah Maka Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala Mengutip dalam kitab tafsirnya Kalimat ini beliau sampaikan Kata beliau dalam mengutip keterangannya ini Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi Kemudian orang-orang salih Dan orang-orang yang semisalnya dan selanjutnya dan seterusnya Nah jika seseorang itu diuji Maka diuji atas dasar ketebalan imannya Dan ketinggian beragamanya Jika seandainya dalam hal beragamanya kuat Maka zidalah hufil bala Allah akan uji dengan ujian yang lebih berat lagi Maka kepada saudara kita semua yang ada di palu dan sekitarnya yang hari ini Dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala Kita berhusnuzan kepada mereka bahwa sesungguhnya Mereka sedang ingin Allah naikkan derajatnya insyaAllah Karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan Sebuah hadith yang sangat-sangat membahagiakan kita Kata beliau Allah kalau suka akan satu kaum Allah uji kaum itu Kalau kaum itu rida dengan ujian Allah Allah pun rida kepada kaum ini Tapi kalau mereka murka, tidak rida, menggrutu Maka Allah pun tidak rida kepada kaum tersebut Maka ikhwati fillah Jama'in milikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan pemirsa semuanya Kita berhusnuzan Berperasangka baik Walaupun di sana kita harus juga mengintrospeksi diri Karena Al-Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Mengutip dalam salah satu statementnya Di kitab Ad-Da'wad-Dawa Bagaimana turunnya musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beragam maksud yang ada di dalamnya Maka salah satunya adalah Di samping dia adalah Menaikan derajat orang-orang beriman Satu lagi adalah Mungkin ini cara Allah subhanahu wa ta'ala Tam'isli dhunub Yaitu Mengurangi Menghapus Menghilangkan sebagian khilaf kita Yang berbuah dosa dari kesalahan yang kita lakukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiganya mungkin adalah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mengucurkan kesabaran Kepada mereka Dengan pahala yang Allah janjikan Amin ya Allah Jadi banyak maksudnya Allah Dengan memberikan musibah kepada kita Ustaz ya Jadi bukan cuma berarti ini Bicara masalah tentang musibah ini adalah Jangan berkonotasi negatif dulu gitu ya Justru disini karena bentuk cinta Allah bisa Bisa jadi Meningkatkan derajat keimanan kita bisa Jadi Masya Allah ini macam-macam menjadi bentuknya ya Banyak sekali Dan juga mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga Buat yang lain untuk saling mengingatkan Bicara masalah tentang musibah ini Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Ridwan Ustaz AR Atas tosia nya mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya Alhamdulillah Jemaah Sebelum kita lanjutkan lagi Kita kenalkan dulu nih Bintang tamu yang hadir di studio Di sebelah kiri saya ada Lidy Brukman Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini apa ada hubungan saudara Dekat Indra Brukman nih Iya mungkin kita satu marga Oh gitu ya satu marga ya Gimana Lidy kesibukannya sekarang? Sekarang sedang Sibuk syuting striping Alhamdulillah Oh Masya Allah Sibuk banget berarti ya Sekarang lagi ngantuk-ngantuk Yang diberarti nih Nah kita ngobrol-ngobrol Bicara masalah tentang musibah yang terjadi saat ini nih Gimana perasaannya Lidy Apabila saat ini Lidy ini berada di tempat kejadian Maksudnya termasuk adalah korban yang terkena musibah Gempa dan juga tsunami Apa yang dirasakan kalau misalnya Sandinya Sandinya itu terjadi di Lidy Pastinya sedih banget Takut apalagi merasa kehilangan Kehilangan keluarga Orang-orang yang kita sayang Untuk ngebayangin aja Itu udah Gak bisa Apalagi ada di posisi mereka saat ini Nah ini dia masalahnya ya Sekarang kalau seandainya kita Memposisikan diri kita Berada di sana Akhirnya apa yang terjadi Coba biasanya Akhirnya kita Mengucapkan doa Membantu doa Kan paling enggak Kalau kita gak bisa membantu Secara finansial Material Ya sama-sama yuk Kita kirimkan doa Buat mereka yang ada di sana Semuanya bu ya Yuk sama-sama semuanya Kita kirimkan al-fatihah Buat saudara-saudara kita yang ada di sana Yuk al-fatihah dimulai Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana'abudu Iyakana'sta'in Ihdinasiratul mustaqim Siratul lazina'an amta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdallin Amin Amin ya Rabbil Alamin Mudah-mudahan Allah mengijabah Doa-doa kita semuanya ya bu ya Amin Amin ya Rabbil Alamin Nah sekarang kita kembali lagi Ketema kita pagi hari ini Banyak diantara kita nih yang menganggap Bahwa musibah dan bencana itu Sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja Apalagi kalau gak terjadi di diri kita nih Jadi kita ngerasa itu sebagai peringatan dari Allah Nah sekarang bagaimana caranya Supaya umat muslim Menganggap bahwa musibah ini merupakan Salah satu peringatan dari Allah Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana mohon izin waktunya silahkan Makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita mohon perlindungan kepada Allah Dari segala macam bahaya yang ada di langit Dan segala macam bahaya yang ada di bumi Kalau berbicara tentang yang namanya musibah Sebagai peringatan Menarik sekali kita bahas kali ini Jangan pernah berkata musibah ini hanya berlaku kepada yang merasakan Tapi bagaimana kita kepekaan kita bisa jadi Ini adalah peringatan Bagi siapa? Bagi orang yang menyaksikan Apakah timbul kepekaan pada diri kita Manazah musibah Siapa yang mendatangi orang yang ditimpa musibah Akan diberikan pahala yang serupa dengan itu Pahalanya orang-orang yang jadi sukarelawan Nyumbang Ikut priatin Tadi Mas Padli Doakan Ya lagi nonton Islamit Indah Mungkin beberapa hari ini Kita sama-sama nonton di media TV Itu layar TV Beritanya adalah gempa terus dan sebagainya Itu kita ikut Kalau kita menyaksikan macam-macam Kisah-kisah yang terjadi Membuat kita jadi peringatan besar Ini luar biasa Mohon maaf Menjadi musibah merupakan salah satu peringatan dari Allah Buat siapapun Baik yang merasakan Keluarga Termasuk kita yang menyaksikannya Makanya kemudian kami mengganti penderitaan dengan kesenangan Hingga harta dan kenikmatan mereka semakin banyak Dan mereka mengatakan Ayah Ayah-ayah kita telah biasa merasakan penderitaan dan kesenangan sila berganti Ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 95 Bahkan ujian ini bisa jadi apa Bagi orang yang beriman Ujian ini bagi orang beriman adalah suatu Tadi Usas AR sudah mengatakan Pengangkat derajat Pengangkat derajat Jadi kita yang menyaksikan ini Katakan kepada mereka Mereka lagi diangkat derajatnya Jangan Jangan Menghujat Jangan menjelekkan Tapi ingat kebaikan mereka Bahkan mungkin Ah berkata Ada dosa Mohon maaf Nabi Musa AS Pernah bertanya kepada Allah Ya Allah kenapa kalau ada yang berbuat maksiat Semua dimatikan Semua diazab Tiba-tiba Nabi Musa tertidur Dan ketika tertidur digigit semut Pas digigit semut Dia bunuh semua semut Kata Allah Eh Nabi Musa Kenapa kau bunuh semua semut Dia gigit saya Berapa yang gigit Satu Kenapa kau bunuh semua Kan gitu Makanya Jadi peringatan bagi manusia Manusia mana Termasuk kita menyaksikan Bahkan terima kasih banyak Semua ikut andil Semua ikut serta Bahkan negara-negara sahabat Yang 18 negara Sudah ikut mendaftar Untuk membantu Negara lain aja 18 negara sahabat Itu Itu luar biasa Mau menyumbang Bagaimana dengan perhatian kita Bagaimana dengan perasaan kita Pada-pada kita ugi Kasih Megata ugi kurumai Banyak orang ugi disana Banyak saudara-saudara keluarga saya juga disana Jadi ibaratnya kita Ada sahabat saya juga disana Ini Mohon maaf Jadi pembelajaran besar buat kita Azab bagi pendosa Tapi peringatan bagi manusia Pengangkat derajat Buat orang yang beriman Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi Orang yang beriman disana Lagi diangkat derajatnya Kita sebagai manusia Jadi peringatan Bahkan orang yang berdosa Jadi ibaratnya pembersih Buat mereka Bahkan orang yang matikan Termasuk tujuh tergolong mati syait Adalah Mati sakit Mati jatuh Mati kejatuhan Mati kejatuhan Kan itu kena gempa Mati tenggelam Mati terbakar Mati melahirkan Dan mati dalam tugas Gimana perasaannya yang tertimpa tiga hari Di dalam bangunan Dan alhamdulillah masih hidup Coba ini Ini luar biasa Bahkan dijelaskan kemarin Saya lihat tayangannya Itu bukan ombak air Bahkan jalanan itu kayak ombak Naik turun Lari ke sana Jatuh lagi Lari ke sana Jatuh lagi Itu luar biasa Jadi bagaimana kita menyikap ini Sebagai pembelajaran besar buat kita Pembelajaran Peringatan Jadi bisa jadi kita ada namanya Persiapan dini Bahwa di ini termasuk kita berada di garis-garis apa Garis Apa namanya itu Yang dasar lautan Ini bicara masalah tentang masalah musibah Ini kita juga harus Waspada juga Ustadz Dengan kejadian seperti sana Apakah kita sudah cukup nih Amal-amal kebaikan kita Ini Masya Allah Sama-sama kita berlomba-lomba lagi Dengan pengalaman-pengalaman terjadi Sudah dengan saudara kita Yang mudah-mudahan Membuat kita semakin taat lagi Beribadah kepada Allah SWT Ini Masya Allah Ustadz Karena Kalau berbicara kematian Dimanapun kita bisa mati Betul Biar yang tidak kena gempa Kena mati juga Betul Mau kemana pun akan mati Betul Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi Kapan, dimana, dan bagaimana Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustadz Maulana Penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah Ini Masya Allah ya Pembahasan tentang kita hari ini Ini luar biasa banget Sama-sama harus kita simak Dan kita sama-sama belajar Supaya kita bisa menyikapi Apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita disana Itu bisa kita rasakan juga Dan bahkan kita juga perlu Mempersiapkan diri kita nih Suatu saat nanti kita gak pernah tahu Na'udzubillah Suma na'udzubillah Apabila itu terjadi di kita bagaimana Apakah kita sudah siap semuanya bu Pak Sudah siap pak Masya Allah Belum siap ya Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ya Ada orang yang tertimpa musibah ini Menghadapinya dengan sabar Dan ada juga Yang sebaliknya Nah sebenarnya kita perlu tahu nih Bagaimana sih Sikap yang diperintahkan Ketika sedang menghadapi musibah Yuk kita minta penjelasannya Dari guru kita yang berikutnya Ada Ustadz Azhari Nasution Silahkan Ustadz Azhari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Ibu-ibu, bapak-bapak Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini hari ini tema kita Insya Allah kita persembahkan khusus ini Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Sulawesi tengah Mudah-mudahan insya Allah semuanya Diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam itu tidak hanya mengajarkan Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Tapi bagaimana juga Islam mengajarkan Bagaimana kita menyikapi Jika ada bencana atau ujian yang datang menimpa kita Jika musibah itu hadir Pada kita ini Atau ujian Karena ujian itu adalah sesuatu yang niscaya Pasti terjadi Apa yang harus kita lakukan Saya ingin mulai dari hal yang pertama dulu Yang pertama adalah berikhtiar sekuat mungkin Bagaimana menghindari ujian itu Ada video yang kita saksikan itu viral Di media-media sosial Ada sekelompok umat Islam yang ketika sholat Sholat ibu gempa di Sulawesi sana Ya luar biasa Itu ada yang sebagian sholat Ada yang lanjutkan Ada yang kemudian menyelamatkan diri Jamaah tanya sama saya Ustadz apa yang harus kita lakukan Emang boleh kabur Atau selesaikan sholat dulu Atau kemudian Cukupkan sholat Nanti saja dilanjutkan selamatkan diri Itu boleh apa enggak? Itu boleh Itu cara pertama menghadapi musibah ya Yang pertama sekali Dar'ul mafasid Aula minjal bil masalih Meninggalkan potensi bahaya Itu harus lebih diprioritaskan Daripada mengambil yang masalah Jadi boleh Apalagi kemudian Menyelamatkan nyawa itu tidak bisa dikodo Tapi sholat bisa dikodo Menyelamatkan nyawa tidak bisa dikodo Selamatkan dulu diri kita Kenapa? Ada udhur Ada mudorat Ini doruroh sifatnya Ustadz saya tidak sholat maghrib deh Kenapa? Iya ini darurat Daruratnya apa? Sayang ini bioskopnya belum habis filmnya Nah itu salah Tapi ini menyelamatkan diri Yang kedua Cara kita menghadapi musibah Kuatkan kesabaran Ajaban li amril mu'min Kata Nabi SAW Luar biasa setiap urusan orang mu'min Itu semuanya menakjubkan Kenapa? Ketika dia diberi nikmat Dia bersyukur Tapi ketika dia diberikan ujian Dia bersabar dihadapan Allah SWT Yang ketiga apa? Memperbanyak doa kepada Allah SWT Salah satu doanya adalah kalimatul istirja Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kita kembalikan kepada Allah SWT Semakin musibah itu hadir Hujamkan dalam hati Bahwa Allah Maha Besar Bahwa kita tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Yang keempat Instropeksi Semua untuk kita Instropeksi Muhasabah diri Muhasabah diri Zuhar al-fasadu fil barri wal bahri Bima kasabats aidin nas Telah banyak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan apa? Human error Manusianya yang rusak Ada salah satu penjelasan dari Teman-teman BMKG itu Bahwa ternyata yang menyebabkan itu adalah Longsornya Desimen tanah yang ada di laut Palu Kita tidak tahu alasan ilmiahnya Apa Tapi kita bisa coba Instropeksi diri Bagaimana cara kita bersikap dengan alam Berperilaku dengan alam Jadi kita tidak pernah tahu ya Kalau misalnya kemarin sempat terjadi gempa di lombok Lurusannya ke Palu ini kan sangat jauh sekali melewati Jadi kita tidak pernah bisa menyangka Dan tidak bisa bisa menebak ya Maksudnya Ini pisahnya terjadi di Pulau Jawa Ini Al-Zubillah Maksudnya kita harus siap-siap nih Buat semuanya juga Untuk mempersiapkan diri Lebih ketaatannya lagi kepada Allah Lebih digiatkan Atau ditingkatkan Ini Masya Allah luar biasa Buat pelajaran kita semua Ustaz terima kasih banyak Atas penjelasannya Jazakallah Mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya Alhamdulillah Jamaah Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Kita masih akan mendengarkan Tauhnya dari guru kita Tentang Dari Ustaz Moulana Mohon izin Ustaz Tentang apa nih Mohon maaf kepada siapapun Ini ada pembahasan Sesaat lagi Jangan kemana-mana Karena kita akan bahas Penyebab manusia Tidak menjadikan musibah itu Sebagai pembelajaran Justru mereka Tidak bertobat Justru melakukan dosa Ini ada-ada Sebagian orang yang seperti itu Masya Allah ya Dan juga nanti kita akan mendengarkan Juga ada kisah inspiratif Yang dibawakan oleh Ustaz Syam Ijin Ustaz Tentang apa berikut Ini insya Allah masih terkait dengan musibah Ada kata musibah dalam Al-Quran Yang mana Jadi berangkat dari sebuah ayat Allah dalam Al-Quran Ada kisah yang sangat luar biasa Seseorang yang selamat daripada musibah Insya Allah Masya Allah ya Buat jaman yang di rumah juga Buat ada yang mau curhat Boleh langsung saya telepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-87700 Untuk di Jabodetabek Dan bagi anda yang berada di luar Jabodetabek Di 021-791-87711 Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Di segmen yang ketiga Nah sekarang waktunya kita mendengarkan terlebih dahulu Ada penampilan luar biasa Dari teman-teman Nas Indonesia Silahkan teman-teman Nas Saat musibah datang Ucapkanlah istirahat Semua ini adalah titipannya Mohonlah pahala dan Mohon digantikan Dengan sesuatu yang lebih baik Sesungguhnya kami Kepunyaanmu Dan hanya padamu Kami kembali Kumohon pahala Dan kesabaran Dan digantikannya Dengan yang terbaik Sesungguhnya kami Kepunyaanmu Dan hanya padamu Kami kembali Kumohon pahala Dan kesabaran Dan digantikannya Dengan yang terbaik Kami kembali Dan 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 Terima kasih.